Kita ke informasi dari Dewan Pengawas KPK, Dewas KPK kembali melanjutkan sidang etik terhadap sejumlah pegawai KPK yang diduga melakukan praktik pungutan liar di rutan KPK. Sidang etik hari ini menghadirkan 20 pegawai KPK yang akan kembali menyampaikan keterangan maupun kronologi perbuatan. Dalam sidang perdana Rabu kemarin, Dewas menyebut belum ada bantahan yang disampaikan para terlapor. Seluruhnya mengakui tindakan yang dilakukan maupun kejadian bagi-bagi uang dari pungutan liar. Nanti juga akan jadi tersangka, terlapor juga. Dari 93 orang ini saling memberi kesaksian temannya. Total uang pungli yang diungkap oleh KPK terbilang fantastis karena jumlahnya mencapai 6,1 miliar rupiah dari 2021 hingga 2023. Menurut Dewas KPK, pungli terkecil 1 juta rupiah, sementara yang terbesar mencapai 504 juta rupiah. Dewas sodara mengungkap modus pungli di rutan KPK. Jadi tahanan ini menyetor sejumlah uang kepada pegawai KPK untuk mendapatkan fasilitas atau layanan lebih. Seperti mendapatkan ponsel untuk layanan komunikasi hingga jasa pengisian daya baterai ponsel.